Ada markasnya, hantu kereta api guys ya Guys, sudah dekat, sudah dekat Hai guys, jumpa lagi dengan Paman Joy guys Wah guys, gimana kabar kalian guys? Semoga kalian sehat-sehat aja ya guys Semoga kalian sehat-sehat aja Dan tetap semangat ya guys Guys, kali ini guys seperti biasa guys Paman disini punya diorama kota kita guys ya Ini diorama kota kita Dan disini ada markasnya hantu kereta api guys ya Ini disini ada hantu pocong, siren head, ada train eater Ada juga Thomas, hantu laba-laba ya guys Nah, ini guys ya Ini disini ceritanya guys Kemarin kan kita baru menangkap si kereta api train eater ya guys Sampai bumpernya si ini Kereta api dead stinger kita ya guys Yang baru kereta api dead stinger kita sampai copot guys Ini sampai copot karena kekuatan dari train eater itu sangat kuat guys ya Ya Sudah guys, sekarang kita mau masuk ke cerita guys Kita kali ini enaknya kita main apa ya guys Kita main ini aja guys Kita masih mau main kereta api train eater ini guys ya Train eater ini ceritanya kali ini guys Dia mau berulah lagi pada kemarin yang masuk penjara guys Ini sudah mau berulah lagi Dia berkeliling kota ya Dia berkeliling kota untuk mencari mangsa guys Nah Dia berkeliling guys ya Dia mencari mangsa guys Nah kali ini kejahatan apa ya Ya Sebelum kalian tahu kejahatan apa yang mau dia lakukan guys Alangkah baiknya kalian subscribe dulu guys Kalian harus subscribe dulu Agar kalian tidak ketinggalan Video menarik tentang cerita kereta api hantu-hantu kita ya guys ya Kalian subscribe dulu guys Jangan lupa juga like-nya ya guys Dan komen serta share ke teman-teman kalian Wah ini guys Disini anjlok guys dia Disini dia kelontang Ini karena tubuhnya berat banget ya guys ya Si kereta api train eater itu tubuhnya berat banget guys Nah Kali ini guys Ceritanya kali ini Ini kereta api train eater itu Memakan rambu-rambu lalu lintas guys Ya Dia memakan rambu-rambu lalu lintas Wah ini guys Ini semuanya dimakan sama train eater itu memang Jago makan ya guys Karena namanya juga train eater Dia memakan segalanya guys Dia memakan rambu-rambu lalu lintas Nah ini sudah membahayakan guys Karena pengguna jalan nanti bisa kecelakaan Kalau rambu-rambu lalu lintas Dimakan sama train eater Oleh karena itu kita harus telepon polisi kita guys Ini gak bisa didiemin guys Kita telepon polisi kita Halo pak polisi Disini ada kejahatan pak polisi Disini train eater baru saja Memakan rambu-rambu lalu lintas pak polisi Nah karena itu guys Polisi kita tak tinggal diam ya Kita pakai polisi biru ini guys Kita pakai polisi kamen rider Dia mau mengejar train eater guys Nah dikejarlah train eater oleh polisi kamen rider guys Wah dia kejar sana guys Ada train eaternya disini Eh pak polisi Disini pak polisi train eaternya pak polisi Kamu harus mengejar train eaternya disini Kamu terlalu jauh pak polisi Biar gak apa-apa guys Karena polisi kita ini Cepat ya guys Nanti bisa terkejar si train eater Kita sekarang minta bantuan sama Get Stinger ya guys Yang dikendarain oleh Ultraman guys Ayo Get Stinger Kamu juga harus mengejar train eater itu Wah kenceng juga guys Get Stinger kita guys Padahal kemarin baru kecelakaan guys Kemarin baru hancur karena ulah nasi itu Tempat 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 guys Tempat 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 Tuh banget Natur Gorong aja guys Gorong dia gak jatuh tembak-tembakan guys yang kuat tetap saja kereta api polisi dia terjatuh disini tapi dia masih mau melanjutkan perjalanan guys kita harus melakukannya guys biar dilakukan oleh kereta api polisi kita masih dikejar ya guys bisa tertangkap jatuh saja tapi kalau tidak tertangkap tetap saja dia tetap bertahan ini Pak Dead Stinger Pak Ultraman yang mengendali Dead Stinger karena ini siapa run eater ini kuat sekali Pak Polisi Pak Polisi bisa kuat kayak gitu kayak tank ya guys ini guys kereta api kali ini guys aku harus bekerja kayak gitu pun tetap enggak jatuh guys tetap enggak jatuh guys tetap enggak jatuh guys tapi sudah sudah kering bisa jahit cuma dari segitanya guys Pak Polisi tapi sudah bisa jatuhkan jatuhin guys aku enggak jatuh aku enggak jatuh aku enggak jatuh semoga saja habis ini dia bisa kamu harus bantu tangkap ini monster kamu harus bantu tangkap tuh yang ini jatuh yang ini jatuh kamu harus bisa sendiri Polisi yang satunya sudah jatuh Polisinya yang satunya sudah jatuh kamu harus bisa sendiri kamu harus bisa mengandalkan diri sendiri ayo ayo kejar kejar dia kita cekat dari kedua sisi ya guys kita cekat dari kedua sisi tuh tuh guys ayo guys sudah dekat sudah dekat wah ayo dia sudah akhirnya guys akhirnya dia tertangkap ini memang kuat banget guys ya di antara mainan kita di antara mainan kita yang model hantu yang paling kuat ini guys yang paling kuat adalah kereta api model train eater nih guys rambu-rambunya sudah bisa diamankan nah ini guys ini harus diberi pelajaran yang setimpal ini harus kita masukkan ke penjara guys kita masukkan ke penjara sini ya guys nah wah untung disini gak ada kerusakan guys tapi sih kereta biru kita jatuh guys kereta biru kita sampai luka parah yang kemarin yang dilukain kan yang ini dad stinger ya sekarang yang kereta biru yaudah guys yaudah main-mainnya kita hari ini cerita-cerita kereta api kita hari ini jangan lupa guys ya jangan lupa untuk subscribe guys jangan lupa like komen subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya guys agar teman-teman kalian juga tahu betapa serunya main-mainan kereta api di channel kesayangan kita ini guys channel kesayangan kita sanggar paman joy yaudah guys sampai sini dulu sampai jumpa di video kita berikutnya tetap semangat jaga kesehatan guys dadah guys selamat menikmati